Kami dapat informasi bahwa ada beberapa karyawan yang diberhentikan secara apakah memang sah atau tidak sah. Saya tidak sampai ke sana, tapi kan hanya pempertanyakan bahwa mereka sudah sejauh mana keadaannya. Oke, ini di luar ya, ini kan kaitannya ini kan kepemimpinannya sebelum saya. Iya lah, cuma saya sekarang mau gak mau karena saya ditugaskan di sini, menggantikan beliau bertanggung jawab untuk meneruskan. Meneruskan prosesnya seperti apa. Jadi, memang untuk hal tersebut itu bahwa yang bersabutan itu merasa keberatan. Kenapa dikeluarkan dari bandar udara? Setelah saya lihat, saya, apa namanya, kita lihat kromologis kejadian dan sebagainya, memang di dalam perjanjian inerjajian yang ditanda tangan oleh Kepala Bandar Udara pada tanggal 3 Januari 2022, sama yang bersabutan saudara FSS itu di pasal 4 bahwa suatu waktu secara sepihak, pihak pertama bandara itu dapat melakukan pemutusan hubungan kerja sepihak apabila terjadi hal-hal sebagai berikut. Satu, pihak kedua melalekan tugas dan tanggung jawab. Yang kedua, ada poin pihak kedua mengentak perintah dan kebijakan Kepala Kantor Udara Bandar Udara kelas 2 Rambulaka. Kita tidak puas, kita juga sudah menanggapin, kan tidak puasa bukan ke kami, langsung melalui pengadilan. Jadi sudah kita serahkan ke pengadilan semuanya, prosesnya seperti apa nanti. Sudah, intinya itu aja ya. Jangan nanti kalau sampai ini, kenapa, 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 jangan. Jadi intinya sudah diproses melalui pengadilan tata usaha negara, itu aja sudah. Nanti tinggal menunggu keputusan dari pengadilan tata usaha negara, sudah itu aja. Kalau seandainya nanti keputusan dari... Lain cerita, sudah. Lain cerita itu. Lihat keputusannya seperti apa, jangan andeh-andeh. Ya, kalau misalnya nanti kita dianggap tidak melalui proses, ya nanti kita lihat, kan gitu aja. Ya gitu aja, jangan... Berarti, ya tahu Bapak sudah menyampaikan bahwa nanti kita lihat. Tapi kalau misalnya mereka melakukan protes, lalu hasil keputusan pengadilan, diperkerjakan lagi di sini, apa kira-kira menurut Bapak Pak? Kita lihat aja nanti. Kita lihat aja nanti, ya. Ini kan kita sudah memutuskan sebelum terjadi. Jangan, jangan gitu loh. Kita nggak boleh itu. Sebelum ketetapan, kita sudah memutuskan. Jangan. Ini kan kita harus beradaan deh Bapak. Ya enggak, nggak bisa. Nggak bisa. Nunggu keputusan, baru kita lakukan langkah-langkah tindak lanjut seterusnya. Kan gitu aja. Apapun keputusan, kita terima. Ya iya kan, bisa kita banding, bisa apa. Oh gitu. Ini kan banyak, kan pas siap dan gitu loh. Maka ingat keputusannya dulu seperti apa. Kan gitu. Mungkin dia juga nggak puas banding juga. Nggak ngerti juga. Eh iya kan. Ini masih banyak perusahaan. Masih banyak. Kita tidak, tidak bisa, misalnya, apa, ya mengandeng-andeng. Gitu mengandeng-andeng. Kalau misalnya, dia kala. Ya misalnya dia kala.